Need for Speed Mobile What's up guys, Nikisan disini Dan kembali lagi di Need for Speed Mobile Tentu aja sekarang aku mainnya yang berada di arah Chinese version ya kan Karena di English version itu sekarang belum buka Oke, tentu aja nanti bakalan buka lagi di beta kedua Karena tentu aja kita sudah memiliki kepastian untuk masa beta 2 itu bakal terjadi Dan itu bakal terjadi gak lama lagi, oke Tentu aja ya kan, di hari ini aku bakalan memberitahu kalian ya kan Apa aja yang baru yang berada di arah ini Chinese version ya kan Karena kalau misalkan kalian belum tau sendiri ya kan Update-update yang berada di arah Chinese version yang barusan terjadi ini Itu bakal ada di Global Fashion nanti Tentu aja kalau misalkan kalian belum tau sendiri ya kan Yang berada di arah Global Fashion sekarang ini Masih ada update-update, oke Ini adalah beberapa klipku pada saat aku ngebuka Global Fashion di hari ini tuh ya kan Kurang lebih ya gamenya nge-update-update Tapi tentu aja pada saat aku ngebuka gamenya itu Untuk servernya itu gak open di jam ini, oke Game yang berada di arah Global Fashion itu tentu aja Untuk update-nya itu sama seperti yang berada di arah ini Chinese version gitu ya kan Bedanya untuk servernya itu belum open Makanya itu, di hari ini aku bakalan membuat videonya ini, oke Untuk melihat apa aja yang baru yang berada di arah ini Chinese version Karena yang berada di arah ini Chinese version ini Itu kurang lebih bakalan terjadi di Global Fashion nanti, oke Buat kalian yang menenekan, Bang Niki kapan ini beta test kedua? Aku gak tau, aku bukan developer, oke Tentu aja aku bakalan ngasihin video untuk informasinya ini Kalau misalkan kita membuat informasi yang terbaru, oke Tentu aja aku gak mau nge-clickbait kalian Dan untuk APK-nya sendiri itu kemungkinan besar Buat English version nanti itu bakalan bisa dimainkan oleh APK yang lama, oke Mengapa kalau hal itu seperti itu ya kan Kenapa kita bisa pakai APK yang beta 1 untuk beta kedua nanti Karena ya, aku sudah melihat di APK-nya tadi itu ya kan Sekali lagi, aku bahkan bilang untuk APK-nya yang beta 1 itu Itu masih update-update sampai sekarang ya kan Tapi ya untuk servernya itu gak open gitu aja Jadi kalau misalnya mereka nge-open kurang lebih untuk APK-nya bisa dibilang sama seperti beta pertama Tapi itu adalah prediksi ku doang lah ya Ini belum tentu bakal terjadi nantinya Seperti itu nanti Tapi ya kita tunggu aja buat next information Buat masalah beta global nanti Aku salah yakin buat betanya bakalan ada di tahun ini sih Aku yakin banget itu Karena si EA itu bener-bener gercep sampai sekarang ya kan Tentu aja di hari ini aku pengen melihat ya kan Untuk masa update-update yang berada di Raja Chinese Version ini Apa aja yang berbeda dari Global Version pada saat terakhir kali kita main Tentu aja buat game kontennya sendiri itu ya kan Gak ada yang baru yang berada di arah ini Chinese beta ya kan Karena sekali lagi aku bahkan bilang ke kalian Untuk game konten itu Itu adalah sebuah hal yang EA bilang ini gak terlalu penting ya kan Yang penting itu optimisasi terlebih dahulu Which is good Aku salah yakin untuk game kontennya mereka itu Sekarang lagi di-develop gitu ya kan Tapi memang belum dikeluarkan pada saat kita di beta sekarang ini Yang dikeluarkan itu tentu aja adalah optimisasinya terlebih dahulu Aku bisa melihat bahwa untuk optimisasinya game ini itu sudah bener-bener gila banget Oke Karena kalau misalnya belum tahu ya Sebelumnya itu kita gak bisa 60 fps dengan smooth Aku di-open world gini ya kan Bisa 60 fps segini gilanya Bener-bener ngawur banget sih buat game-nya ini Oke Tentu aja fps dropnya itu sudah ke-fix gitu ya kan Dan game-nya ini itu sekarang lebih ringan Oke bisa aku bilang Sekarang lagi ingat aja Game-nya ini itu sudah bisa 60 fps dan kawan-kawan gitu ya kan Dan ini kita di-open world Dan buat di racenya itu tentu aja buat fps-nya itu Bahkan jauh lebih mantap jiwa daripada yang berada di arah open world ini ya kan Dan kita juga memiliki beberapa challenge baru seperti ini ya kan Ini adalah salah satu challenge terbarunya yang dimiliki oleh si Need for Speed Mobile Yang sebelumnya itu belum ada Jadi ya open world-nya ini juga diatur oleh si EA-nya doang Mereka gak kayak meninggalkan open world-nya ini sampai meninggoy Karena open world-nya memang sudah selesai sampai sekarang gitu ya kan Tapi ya buat challenges-challenges ini banyak yang baru ya kan Ini adalah salah satu challenge yang lama yang dimiliki Tapi kita juga memiliki challenges yang baru kayak seperti tadi Dan kita juga memiliki beberapa store yang baru yang kurang lebih bagi-bagikan kepada open world-nya ini Ini adalah salah satu store-nya ya Jadi aku bahkan menuju ke arah store-nya ini Dan kita bisa membeli beberapa parts atau enggak mobil yang berada di store-nya ini di open world Yang sebelumnya itu belum ada Jadi Need for Speed Mobile ini bener-bener pengen membuat open world-nya ini kepake semuanya Oke jadi mereka bener-bener gak nge-wasting potensial yang dimiliki oleh open world-nya Yang segedegaban seperti ini ya kan Bener-bener mantap juga banget disini Need for Speed Mobile ya Sekali lagi aku bakal bilang Aku suka Need for Speed Mobile ini daripada game-game sebelah itu ya kan Karena si Need for Speed Mobile itu tahu apa yang komunitasnya itu pengen Oke dan tentu aja apa yang komunitasnya itu butuhkan Makanya itu mereka nge-optimisasi dan kawan-kawan Dan kalian yang memakai HP kentang tentu aja paham Oke seberapa enaknya kalian memainkan gamenya ini oke Jadi ya apalagi yang berada di arah Chinese version ini Sudah jauh banget lebih stabil daripada global version Dan tentu aja nanti di global version bakalan kurang lebih sama seperti Chinese version ini Kalau misalnya kita di beta kedua Ingat aja sekali lagi Mereka tujuannya membuat beta kedua itu tentu aja Untuk nge-fix bug-bug yang dimiliki oleh beta pertama yang mereka miliki barusan itu ya kan Seperti ada bug kayak storage atau enggak bug kayak FPS atau gimana gitu ya kan Nanti bakalan ke-fix semua yang berada di arah beta kedua Dan kita nanti bakalan lihat untuk beta kedua apakah benar ke-fix atau enggak Kalau misalnya nggak ke-fix sih mereka bakalan melakukan beta ketiga ya Tapi kalau misalnya untuk major dari problemnya itu sudah ke-fix Aku salah yakin nggak lama lagi rilis Makanya itu aku bilang untuk rilisnya itu kemungkinan besar Bahkan ada di tahun 2024 bukan 2023 karena mereka perlu melakukan banyak banget fix Untuk di gamenya ini tentu aja Mantap jiwa banget ya buat ini-ini for speed mobile ya Sangat gercep dan sangat paham apa yang komunitasnya inginkan Sangat nice Dan buat kalian yang menanyakan apakah nanti untuk harganya yang di full reels itu lebih mahal daripada beta Itu tentu aja bakalan lebih mahal Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri ya betanya yang global itu ini force ya Itu harganya 2000 gems per 7 hari ya kan Ini sekarang 7 hari 4500 Jadi untuk di Chinese ini lebih mahal daripada yang berada di arah global ya kan Tapi kemungkinan besar yang berada di arah global ini nanti juga bakalan bisa lebih murah juga Jadi kita tunggu aja buat nanti ya kan untuk masalah hal ini Tentu aja di Chinese ini nanti juga memiliki kayak seperti gaca-gaca sistem yang sekarang sudah ditutup for some reason Tapi untuk di arah global version itu bener-bener jauh ketinggalan daripada yang berada di arah ini Chinese version oke Semoga untuk harganya ini tuh nggak terlalu semahal Chinese version Karena biasanya game-game di China itu memiliki harga yang memang jauh lebih mahal daripada di global lah ya Entah itu game apapun seperti PUBG atau nggak seperti yang lainnya gitu ya kan Bener-bener lebih mahal oke Kita tunggu aja untuk masalah itu ya Sekarang aku bakal mencoba menuju ke arah ini race ya kan Tentu aja karena ya aku pengen lihat seberapa smoothnya ini game tentu aja di sore hari oke Untuk lampunya sudah nyala ya kan dan tentu aja buat vibesnya sudah bagus banget Biasanya aku kalau misalnya di sore hari seperti ini tuh sedikit nge-lag oke kita lihat aja disini aku nge-lag atau nggak Gaspol ini kita menuju ke arah ini pertama kali kita nggak nge-lag oke Ini sedikit improvement karena kita biasanya start itu nge-lag dan kita gaspol ya di arah ini dengan orang yang asli disana oke Jadi kita beneran bakal melihat ini apakah nge-lag atau nggak ya karena ini orang asli beneran bro Game there we go kita gaspol kita hurakan lawan GT500 boys let's go kita lihat Ini kita masih 60 FPS sampai sekarang ya kan by the way jadi ini mantap jiwa banget Dan sekarang kita menuju ke arah hutan-hutan yang banyak banget shadownya dan biasanya shadownya ini yang bikin sedikit nge-lag lah ya Kita nggak nge-lag sama sekali sampai sekarang broski Oh my goodness bener-bener mantap jiwa banget ya buat ini stabilannya ya Dan aku ngerisnya bener-bener dengan GT500 ini GT500nya nggak nge-lag sama sekali oke Which is kalau misalnya kalian belum tau ya di global version sebelumnya Itu pada saat kalian main dengan orang lain atau gimana itu memang sudah stabil ya kan Tapi kadang-kadang masih sedikit nge-frame oke Ini aku main dengan orang lain seperti ini tuh nggak nge-frame sama sekali Dan bahkan orangnya itu bisa real-time nabrak aku broski Memang kadang-kadang kayak seperti patah-patah gitu ya kan mas ya Tapi ini nggak nge-lag sama sekali dan aku suar dua kepet Nggak nge-lag sama sekali oke Bener-bener mantap jiwa banget sih Aku salah yakin nanti buat multiplayer-nya yang dimiliki oleh Universe Mobile ini Jauh lebih bagus daripada beta sebelumnya oke Karena kita sudah mendapatkan dampaknya sedikit yang berada di arah ini Chinese version oke bener-bener keren palsu ya sumpah Menurut kalian gimana buat Universe Mobile ini? Apakah bakalan bagus atau nggak nanti buat di beta kedua? Aku salah yakin ini game bahkan bagus Karena sampai sekarang ya gamenya ini tuh nggak mengecewakan Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini And I will see you guys di video selanjutnya And good bye